Kalau kamu berencana ke Singapur dan masih bingung memilih kartu yang tepat untuk transportasi umum di sana, itu artinya kamu harus nonton video ini, karena aku bakal jelasin semua jenis kartu yang bisa digunakan selama di Singapur, mulai dari Singapur Tauris Pass sampai Kartu Debit Contact Lice. Saat ini aku berada di Terminal 3 Bandara Canyi. Stasiun MRT menuju kota hanya bisa diakses melalui Terminal 3 atau 2. Namun sebelumnya kalian harus memiliki kartunya terlebih dahulu. Aku akan jelaskan detailnya sambil jalan menuju loket pembelian kartunya. Let's go! Keluar dari Terminal 3, kalian ikuti saja petunjuk arah menuju stasiun MRT. Menuruni eskalator lalu belok kanan. Kalian jalan lurus saja menuju eskalator yang kedua di ujung sana untuk menemukan loket pembelian kartunya. Ada beberapa pilihan kartu yang bisa dipilih. Yaitu Singapur Tauris Pass, Easy Link, dan kartu debit berlogo Mastercard atau Visa yang sudah memiliki fitur Contact Lice. Oke guys, pertama kita akan bahas Singapur Tauris Pass. STP sendiri memiliki 3 jenis kartu yaitu STP berwarna merah, biru dengan gambar penelayan, dan STP Plus yang juga berwarna biru. STP merah menyediakan pilihan durasi penggunaan mulai dari 1 sampai 3 hari. Jadi, semisal kalian berencana trip selama 2 hari, maka kalian bisa memilih durasi 2 hari. Harga kartunya 29 SGD dengan catatan bahwa yang bisa digunakan hanya 19 SGD. 10 SGD sisanya adalah biaya jaminan kartu yang bisa kalian refund sebelum meninggalkan Singapur. STP biru dengan gambar penelayan seharga 29 SGD yang bisa digunakan unlimited selama 3 hari. Nah, bedanya dengan yang merah, saldo STP biru ini utuh 29 dolar, tetapi kartu ini tidak bisa dirifan. Sementara STP Plus harganya jauh lebih mahal yaitu 48 SGD atau jika dilupiahkan sekitar 500 ribuan. Nah, silakanya kartu ini tidak bisa dirifan. Kalau hanya berwisata singkat, sebaiknya menghindari membeli kartu ini. Karena selain membazir, juga akan membuat anggaran liburan kamu membengkak. Selanjutnya ada Easy Link. Harga kartu ini seharga 10 dolar dengan catatan bahwa harga kartunya 5 dolar dan deposit 3 dolar. Itu berarti saldonya hanya 2 dolar, sehingga sebelum digunakan harus top up lagi. Keunggulan dari kartu ini adalah bisa berlaku selama 5 tahun. Kalau kalian berencana bolak-balik Singapur, kartu ini akan lebih cocok untuk kalian. Pilihan terakhir adalah kartu debit kalian yang sudah dilengkapi fitur kontak less yang berlogo Visa atau Mastercard. Opsi ini pastinya lebih hemat karena saldo yang keluar sesuai dengan penggunaan kalian. Dari semua jenis kartu, mana yang menjadi opsi terbaik? Tentunya pilihannya akan menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Namun, kalau kalian butuh rekomendasi, saya akan merekomendasikan STP Merah jika hanya trip singkat 1-3 hari. Sebanyak apapun spot yang kalian kunjungi, saldonya tidak akan habis. Jika kalian hanya ingin mengunjungi beberapa tempat atau akan berkunjung kembali, kalian bisa mempertimbangkan menggunakan e-filling atau kartu debit kontak less kalian. Oke guys, semoga ulasan kali ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!